Halo Trader semuanya, selamat datang di YouTube channel Forex Lebih Indonesia, Fundamental and Technicalist Analysis. Kali ini kita akan bahas pola candlestick bullish maruboju yang tipe ketiga. Ataupun maruboju close. Sebelumnya kita telah membahas gulis maruboju yang tipe satu dan tipe kedua. Kali ini kita bahas yang tipe ketiga. Namun sebelum kita masuk ke penjelasan mengenai pola candlestick yang satu ini, ini perlu kami ingatkan bagi Trader Forex Lebih Indonesia semuanya, yang saat ini belum daftar akun trading DXM, silakan daftar terlebih dahulu. Penjelasan lengkap bagaimana cara daftar akun trading DXM, panduannya, teman-teman bisa buka menu playlist YouTube channel Forex Lebih Indonesia, buka bagian menu playlist, di situ ada playlist belajar trading forex dari nol. Di video yang paling pertama telah kami jelaskan cara daftar akun trading DXM. Ikuti langkah-langkahnya, ikuti panduannya, sehingga teman-teman punya akun trading DXM. Link website DXM kami cantumkan di bagian kolom deskripsi video ini. Oke, mari kita mulai saja bahas mengenai pola candlestick bullish marubozu yang tipe ketiga, ataupun biasa disebut dengan marubozu close. Di kursor yang kami tunjukkan ini, ini merupakan pola candlestick bullish marubozu yang tipe ketiga, marubozu close, di mana terbentuknya candlestick ini dapat diawali oleh trend yang naik, trend yang turun, ataupun bisa muncul di pertengahan trend. Jadi candlestick ini bisa muncul pada semua kondisi market, baik itu pada saat terjadi downtrend, uptrend, ataupun di pertengahan trend yang naik, ataupun di pertengahan trend yang turun. Terbentuk candlestick bullish, di mana candlestick marubozu ini memiliki bodi yang relatif cukup panjang, dan ciri daripada marubozu yang tipe ketiga ini, terdapat shadow di bagian bawah. Tipe yang kedua ada shadow di bagian atas, tipe ketiga ada shadow-nya di bagian bawah. Ciri daripada tipe yang ketiga ini, high candlestick sama dengan harga penutupan, close sama dengan high, dan bentuknya candlestick marubozu yang tipe tiga ini menandakan bahwa pada awal sesi perdagangan, harga terkoreksi dan mulai bergerak satu arah pada sesi penutupan market. Oke, nah pada grafik yang sekarang teman-teman lihat, ini merupakan per mata uang GBPUSB, sebelumnya trend-nya turun. Oke, di kursor yang kami tunjukkan ini, harga bergerak dalam kondisi yang turun, kemudian harga di sini mulai mengalami kenaikan, didorong kembali harga turun di sini, kemudian di sini harga naik up. Di sini terbentuk candlestick bullish marubozu yang tipe ketiga. Candlestick bullish, open di bawah sini, close di atas, terdapat shadow di bagian bawah, harga penutupannya sama dengan high, oke, tidak ada shadow di bagian atas. Nah, ini merupakan sebuah indikasi bahwa buyer mulai masuk ke dalam market. Sentimennya mulai berubah dari seller yang awalnya mendominasi market, ke uptrend ataupun ke sentimen pembelian. Oke, ketika candlestick bullish marubozu yang tipe tiga ini close, teman-teman boleh entry buy, stop loss, bisa di bawah low ataupun di bawah level support yang ini. Kemudian per mata uang GBPUSB ini naik. Nah, yang ini, ini merupakan per mata uang USD Kanada, USD dengan USD Kanada. Sebelumnya trendnya naik, ini resisten pertama, resisten kedua, ini resisten ketiga. Tiga kali harga mencoba naik, namun didorong kembali untuk turun. Oke, nah, pada saat yang keempat, di sini harga break out. Tiga level resisten ini dipecahkan oleh candlestick marubozu yang tipe ketiga. Ini candlestick bullish dengan bodi candlestick yang relatif cukup panjang. Terdapat shadow yang kecil di bagian bawah candlestick ataupun lower shadow, dan tidak ada shadow di bagian atas. High candlestick ini sama dengan harga penutupan. Ini candlestick bullish marubozu yang tipe ketiga ataupun marubozu close. Ketika candlestick bullish marubozu yang tipe tiga ini close, teman-teman boleh entry buy. Stop loss bisa di bawah sini untuk resiko yang paling minimal ataupun di support yang ini. Oke, di bawah support ini, kemudian harga naik. Analisa pola candlestick bullish marubozu ini, baik itu yang tipe satu, tipe dua, ataupun tipe tiga, ini dapat teman-teman gunakan untuk analisis teknikal di semua instrumen trading, baik itu di saham, di kripto, di forex, di komoditas, dan yang lainnya. Siri daripada candlestick marubozu, ini memiliki bodi yang relatif cukup panjang. Tipe satu tidak ada shadow sama sekali. Jadi, tipe dua ada shadow di bagian atas, sedangkan untuk yang tipe tiga, terdapat shadow di bagian bawah. Ini sebelumnya harga naik, permata uang USDGPY ini naik, membuat level resistance di sini, kemudian harga turun, harga mengalami koreksi, kemudian mengalami kenaikan kembali, dan di sini level resistance dipecahkan oleh candlestick bullish marubozu yang tipe ketiga. Terdapat shadow yang relatif cukup pendek di bagian bawah, dengan bodi candlestick yang relatif cukup panjang, high candlestick ini sama dengan harga penutupan. Ketika candlestick marubozu yang tipe tiga ini close, teman-teman boleh entry buy, stop loss di bawah low, ataupun di bawah level support terdekat. Jelaskan sahabat trader foreclip Indonesia semuanya, mengenai pembahasan candlestick bullish marubozu ini. Untuk yang tipe ketiga, teman-teman yang belum menyimak pembahasan tipe satu dan tipe dua, marubozu standar dan marubozu open, silakan disimak terlebih dahulu. Jika ada yang belum dipahami, silakan tulis pertanyaannya di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa subscribe YouTube channel foreclip Indonesia, dan nantikan video analisa lainnya, baik itu analisa teknikal, ataupun analisa fundamental. Teman-teman yang ingin belajar analisa pola candlestick lengkap, bisa belajar di menu playlist candlestick pattern di YouTube channel foreclip Indonesia. Selain banyak kami bahas pola-pola candlestick, baik itu yang pola candlestick satu, dua, ataupun tiga. Oke, semoga pembahasan ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.